Pelatih PSMS Medan, Jajang Nur Zaman mengatakan, sejauh ini permainan anak asuhannya semakin membaik, terlebih dengan masuknya sejumlah pemain baru. Sudah ada kemajuan. Dengan beberapa orang yang sudah masuk, kini semakin komplet skuad kita. Ujar Janur usai PSMS menang 3-0 atas tim Porwil Medan di lapangan TD Pardede, Jalan Medan Binjai, Jumat, 12 bulan 1, sore. Dalam laga tersebut, Janur langsung menurunkan dua pemain asingnya, Sidney Urihoff dan Reinaldo Lobo. Namun Janur mengaku, kedua pemain itu belum fit karena baru beberapa hari bergabung sehingga masih butuh waktu untuk adaptasi. Dan sampai saat ini kita masih menunggu dua pemain asing lainnya dan berharap bisa bergabung secepatnya, sambungnya. Seperti diketahui, PSMS tergabung dalam grup neraka dalam babak penyisihan grupa Piala Presiden 2018. Tim berjuluk Ayam Kinantan ini akan bersuah Sriwijaya FC, Persib Bandung dan PSM Makassar. Kendati demikian, Janur menyebut anak asuhnya akan berjuang maksimal meski berstatus underdog. Secara keseluruhan tim sudah siap. Dan pastinya anak-anak akan berusaha untuk meraih kemenangan di setiap laga dan lolos dari grup, tandasnya.